Bupati Bandung Dadang Supriyatna mendapatkan penghargaan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Bandung sebagai pelapor program inisiatif guru ngaji dalam kegiatan IJTI Church World 2.0. Selain Bupati, IJTI pun memberikan penghargaan kepada 20 tokoh seperti Kapolresta Bandung dan para penggegas yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Setelah sukses menggerak IJTI Choice World pertama hari tahun 2021, Ikatan Jurnalis Televisi Korda Bandung kembali menggerak IJTI Choice World 2.0 tahun 2022 di salah satu hotel di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam IJTI Choice World 2.0 kali ini, IJTI Korda Bandung memberikan penghargaan kepada 20 tokoh setelah intansi dengan 15 kategori. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menerima penghargaan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Bandung sebagai pelapor program insentif guru ngaji. Program insentif guru ngaji merupakan terobosan baru, terutama yang dilakukan kepala daerah. Program tersebut dirasa sangat membantu para guru ngaji di Kabupaten Bandung. Hadirin yang saya banggakan, pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada IJTI Korda Bandung Raya yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Bandung. Karena sesungguhnya keberadaan para insan pes, baik media cetak maupun elektronik, selalu bersinergi dengan pemerintah dalam memperluas atau menyebar, membuaskan informasi pembangunan yang pada kirirannya untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, banjir informasi tengah menjalat deras melalui. Berbagai media masyarakat dibuat bingung dan kerap termakan hok yang tentu saja memicu berbagai pemahaman informasi yang ambigu, kabur hingga salah makna. Apalagi di masa transisi pandemi dan kejolak terjadinya inflasi global saat ini, peran media menjadi sangat strategis. Untuk menyampaikan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat, maka hal ini senada dengan tema acara kali ini yaitu The Real Collaboration of Journalists, IJTI tidak hanya menjadi media elektronik yang sekedar menyampaikan berita informatif yang faktual namun juga menjadi jurnalis kolaborator yang menghadirkan informasi mengedukasi, menenangkan, menghibur, juga membangkitkan semangat masyarakat baik dalam menghadapi persoalan pandemi COVID-19 juga inflasi yang satu. Teman-teman IJTI Bandung mengenai The Real Collaboration of Journalists di sini menjadi, ruangan ini menjadi sebuah etalase menurut kami. Etalase apa? Ya etalase pentahelix yang mungkin sudah dikategorikan oleh teman-teman sebagai ajang di sini, sebagai apresiasi. Apresiasi ini bukan sebatas penghargaan, tapi ini sebagai semangat buat Bapak-Ibu yang mendapat atau penerima penghargaan agar lebih memberikan inovasi khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Bandung lebih baik lagi. Itu yang menjadi nilai besarnya. Selain Bupati Bandung, IJTI pun memberikan penghargaan kepada Kapolesta Bandung, Kombespol Kusworo Wibowo dengan program yang meledam kejolak isu lokal dan nasional di tengah masyarakat. Penghargaan ini merupakan bukti pentahelix dari IJTI Korda Bandung untuk Kabupaten Bandung yang bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian melaporkan. Terima kasih telah menonton!